assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat nasi goreng gigit hanya memakai rice cooker cara membuatnya simple banget rasa sangat premium cocok untuk anak kos atau ibu-ibu yang ingin membuat sarapan simple dan enak apalagi gasnya mau memasak lagi habis ya guys sangat cocok banget dan praktisnya lagi ketika memakannya itu tanpa alat makan nah ini hasilnya kita cobain untuk anak kos boleh dipiring ataupun diganti dengan kertas makan yang soklat itu ya guys gak masalah kita cobain bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget mantep banget yummy pokoknya hanya sekali tekan tombol cook maka akan matang semua jadi wajib dicoba ya guys sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja check it out untuk bahan-bahannya 200 gram atau 1 gelas belimbing beras 50 gram atau setengah wortel kecil kemudian 50 gram ayam filet bisa diganti 1 putir telur 1 tomat hijau bisa diganti tomat merah airnya 1,5 sampai 2 gelas belimbing atau 300 sampai 400 mili air tergantung jenis berasnya dan ingin dimasak lembek ataupun sedikit perak karena saya mau masaknya sedikit perak jadi hanya 1,5 gelas belimbing saja atau 300 mili sedangkan untuk bumbunya 2 sampai 5 biji cabai pedas bisa diganti dengan bon cabai atau sesuai selera kemudian 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh muncung masako atau rohiko 5 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan kecap manis untuk bumbu sih biar lebih simple bisa diganti dengan bumbu nasi goreng instan ya guys apalagi kalau anak kos bawang putih dan bawang merah saya iris tipis-tipis seperti ini cabai jika ingin lebih pedas boleh diiris tipis-tipis atau diganti bon cabai ini gak saya iris tipis-tipis karena biar tidak terlalu pedas wortel kita kupas kemudian kita potong dadu seperti ini, dadu kecil-kecil tomat hijau kita potong kecil-kecil seperti ini, boleh diganti tomat merah ayam kita potong dadu kecil-kecil seperti ini atau boleh diganti dengan telur, opsional saja sesuai selera dan adanya bahan apa di rumah ya guys kemudian beras kita cuci bersih kita cuci bersih seperti ini, kita tambahkan airnya kemudian semua bumbunya dari bawang merah, bawang putih, kemudian wortelnya juga kita tuangkan begini saja ini cabainya gak saya iris biar gak terlalu pedas jika ingin pedas harus diiris ya guys nah seperti ini penampakannya kemudian tomat hijaunya, boleh diganti tomat merah atau sesuatu yang berwarna hijau kemudian garam, masako atau reko kita tambahkan kemudian ayamnya sudah kita cuci bersih ya guys kita tambahkan selanjutnya 5 sendok makan minyak goreng seperti ini kita tambahkan jangan lupa ini kecap manisnya opsional sesuai selera setelah semuanya selesai langsung saja kita masukkan rice cooker seperti ini seperti memasak nasi biasa langsung saja kita tekan cook dan setelah matang kita buka seperti ini penampakannya kemudian kita aduk dahulu setelah kita aduk seperti ini kita tutup dan diamkan selama 10-15 menit dahulu ya guys biar matangnya tanak dan ini sudah 15 menit langsung saja kita proses nah sudah matang guys ya sudah benar-benar tanak banget baunya juga sudah harum ini kemudian siapkan mangkok seperti ini mangkok plastik lalu kita masukkan nasi gorengnya cabai kita masukkan agar rasanya itu wangi dan enak dan sedikit pedas walaupun tidak pedas banget selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini hasilnya bagus banget karena ini sudah saya siapkan kertas nasi warna putih pembungkus nasi boleh yang warna coklat itu bagi anak kos atau seadanya ya guys agar jadi ketika menyantapnya itu tidak membutuhkan alat makan lagi jadi lebih praktis dan simpel bungkus serapi dan sebisa mungkin karena biasanya kalau bukan pedagang itu agak susah membungkus rapi ya guys nah seperti ini cara membungkusnya lakukan sampai selesai lagian juga cuma jadi dua ya guys karena akan membuatnya sedikit tambahkan skirting yu agar lebih menarik nah seperti ini nah sudah jadi ya guys tinggal kita santap lebih praktis tidak memakai alat makan lagi cocok untuk bekal sekolah ataupun bekal pulang kampung karena rasanya yang enak dan cara pembuatannya yang simpel serta cara memakannya tidak perlu memakai alat makan kembali itu tadi cara membuat nasi goreng coklat ataupun gigit ala anak kos semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video